Jangan berikan titik, tapi berilah koma. Saudara, ada seorang anak yatim, laki-laki muda, kira-kira berusia 17 tahun. Ya, seperti kebanyakan orang muda di usia itu, tengah mencari jati dirinya hingga melakukan kenakalan-kenakalan kas remaja. Hal itu ternyata berdampak membuat nilai studinya pun menjadi kurang memuaskan. Suatu waktu, ia merasa begitu terpukul batinnya hanya karena satu kalimat pendek dari seorang kerabat yang dianggapnya sebagai pengganti sang ayah. Perkataannya begini, nilai studi kamu jelek, mau jadi apa kamu? Rasanya om pikir kamu tidak punya masa depan. Singkat, tapi ternyata kalimat itu telah merusak gambar diri orang muda ini. Ternyata perkataan itu telah membuatnya merasa memiliki masa depan yang suram sehingga sia-sialah melakukan apa yang baik. Oleh karena itu, lenyaplah semangat juangnya meraih masa depan yang gemilang. Saudara, pengalaman anak muda ini menyodorkan kepada kita sebuah gambaran tentang daya hancur kekuatan penghakiman yang diberikan kepada seseorang. Untuk itu, jangan berikan titik, tapi berilah koma. Ada sebuah peristiwa menarik yang diungkap dalam Yohanes 8, yaitu kehadiran orang banyak yang menangkap dan hendak melempari seorang perempuan karena tertangkap basah sedang berbuat cinah. Kita dapat membayangkan perasaan perempuan tadi ada dalam kerumunan. Pasti dia merasa malu karena dia tahu dia telah melakukan hal yang tak pantas. Dan pada waktu yang sama, ia pun merasa takut karena dia tahu pada waktu itu banyak orang melihatnya dengan jijik dan ingin segera membunuhnya, melenyapkannya dari pandangan mereka. Tetapi hal yang menarik adalah perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak seperti kebanyakan orang. Karena pada saat itu ia berkata, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kalau kita renung-renungkan perkataan Tuhan Yesus ini, jelas hal itu menunjukkan kasih Tuhan kepada seorang pendosa. Sekalipun Yesus adalah Tuhan yang kudus dan suci, tapi Yesus memberikan contoh untuk tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga ia tidak memberikan izin untuk dirinya dan orang lain menghakimi dan menghukum sesamanya. Jelas pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak memberikan titik, tetapi memberikan koma. Sehingga perempuan yang seharusnya mati, kini memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Untuk itu, saudaraku, jika Tuhan saja tidak menghakimi, maka rasanya kita pun tidak boleh menghakimi orang lain. Kita harus berhati-hati untuk tidak melontarkan kata-kata negatif yang bisa mematikan semangat hidup orang lain. Sebab kita juga tidak ingin memberikan titik final pada seseorang yang masih hidup. Kita diingatkan pada saat ini juga untuk tidak membiarkan diri kita merasa lebih baik daripada orang lain dan berhak menghukum seseorang yang tengah terpuruk dan merasa buruk. Sebab seperti kata bijak, setiap orang suci punya masa lalu yang kelam, tapi setiap orang berdosa punya masa depan. Oleh karena itu, mari kita bekerja bersama dengan Tuhan, menghadirkan diri untuk dapat menghibur, memberikan kekuatan dan pengharapan. Sehingga ada banyak orang melihat masa depan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.